Halo selamat siang teman-teman saya semua ketemu lagi di channel Banglo Faro teman-teman semua seperti biasa saya berbagi tips terhadap teman-teman yang tentang ada gangguan mistik atau gangguan roh-roh gelapan ataupun atau sirik dengki dari orang lain pada hari ini saya mau menceritakan tentang seseorang yang dulu pernah saya tangani di bagian tangannya di sebelah kiri yang tidak bisa diangkat tapi sebelum saya sampai ke inti dari cerita saya saya mau mengucapkan salam dulu kepada teman-teman saya semua Assalamualaikum Shalom, damai sejahtera, um swastiastu, dan namo buddhaya nah teman-teman dulu pada tahun 2016 ada seseorang datang kepada saya tangannya tidak bisa diangkat tangannya tidak bisa diangkat kalau diangkat atau digerakkan sedikit saja itu sakitnya minta ampun teman-teman seperti di cincang tangan sebelah kirinya nah pada saat itu teman-teman dia sudah kemana-mana dan sudah tes semua korosterol, lasam murah, diabetes, semua sudah dia tes ternyata masih diambang normal tapi kenapa tangannya tidak bisa diangkat? itu pertanyaannya kenapa tangannya tidak bisa diangkat? sampai dia sudah pergi ke orang pinter atau para paranormal atau supranatural di kota saya dan juga di pulau jawa atau dimanapun ya di kampungnya juga di arah Sumatera sana dia sudah pergi dan tetap tidak ada perubahan nah nah jika cerita teman-teman jika cerita saya ketemu dengan dia dia datang saya ketemu setelah itu dari sorot matanya saya bisa baca atau lihat sekali lagi saya katakan kepada teman-teman sorot mata orang yang diganggu makhluk jin atau makhluk astral atau makhluk-makhluk sejenis roh-roh kegelapan itu tidak berani natap mata bola mata hitam itu tidak bisa fokus dia dia lari-lari ya yang hitam itu itu akibat dari pengaruh energi negatif yang ada dalam diri dan pikirannya kalau hati tidak hati tidak bisa direkayakan sama paranormal hati adalah hak hakiki hakiki dari yang maha kuasa tapi kalau pikiran itu bisa dimanipulasi oleh makhluk seperti itu sehingga kepalanya sakit sehingga kepalanya sakit jadi ya pikirannya dikacaukan nah akibatnya teman-teman tangan yang tadi biasa membawa sepeda motor tidak bisa lagi sepeda motor dan selama dua tahun dia hanya bisa makan dan tidur di atas kasur tidak melakukan kemana-mana karena tangannya sebelah kirinya tidak bisa digerakkan kalaupun dia paksa bergerak dia sakit diminta ampun singkat cerita saya bertemu dengan beliau dan saya lihat saya lihat dan kemudian saya tes dengan air putih garam saya kasih tetap juga tidak tidak banyak perubahan ya karena mungkin sudah berakar ya dan juga orang yang menyirimkannya pintar akhirnya teman-teman saya kasih pakai lada hitam saya sembur matanya dengan lada hitam saya sembur matanya dengan lada hitam kemudian saya sembur di bagian pundaknya pundak kemudian di bagian tangannya saya gosok 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 apa yang terjadi teman-teman disininya itu menghitam dia setelah digosok ya gosok-gosok keluar dia langsung menghitam menghitam legam seperti di cangkram begini begini menghitam disininya semua ya menghitam nah kemudian saya ludahin saya ludahin saya mudahin makin dia menghitam makin menghitam makin menghitam kayak biru lebam gitu menghitam menghitam nah saya katakan angkat tanganmu saya katakan kau harus bisa seperti ini saya katakan gak bisa kata dia ikuti kata-kata saya sekarang angkat tanganmu dan tanganmu tidak akan apa-apa lagi akhirnya diangkat tidak ada masalah teman-teman ya bebas tangannya dan tidak sakit lagi dan tetap ya saya suruh dia untuk melakukan jurus yang keempat nah terus yang keempat nah itulah teman-teman ada kasus ya yang tangannya diikat setelah dioles-oles-oles disentakkan begini kemudian bahunya diputar begini itu dia lepas ikatannya di belakang sini disini ada di dekat belikat itu ada semacam penjolan segini itu setiap manusia ada itu ditekat-tekan digeser-geser itu yang dipakunya sehingga dia larinya ke sini diikat itu kehebatan orang-orang bermain black magic atau voodoo ya dia ikat di belakang larinya ke sini ya kebagian sendi sebelah sini nah teman-teman belajar dari pengalaman apa yang saya ceritakan tadi ambil intinya ya simak kesimpulannya ya kesimpulannya tadi dari cerita saya tadi ambil kesimpulannya dan bila kalian memiliki kasus yang seperti itu pakai cara yang seperti saya sampaikan tadi baik itu video saya kali ini teman-teman nanti akan saya share dengan jurus 1 jurus 2 jurus 3 4 dan 5 agar teman-teman paham cara melepaskan energi negatif atau satif guna-guna pada diri teman-teman maupun vele juga ya dan sampai ketemu di video-video saya berikutnya dan saya ucapkan selamat siang dan sehatlah selalu dan jangan lupa perbanyak berbuat kebaikan karena semakin banyak diri membuat kebaikan maka kantong-kantong kebajikan akan bertambah dan kau akan dijauhkan dari segala kesihatan badan dan diberkahi dengan kebijaksanaan bagi yang belum subscribe ayo dong subscribe bantu ya mari sama-sama kita besarkan channel ini agar orang-orang di luar sana mendapatkan informasi yang luar biasa ini untuk kesembuhan mereka dan tolong juga bantu like komen serta share agar orang-orang di luar sana mengetahui isi video ini terima kasih dan selamat siang bye bye halo 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 halo